Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mainin ingin sedikit ada variasi di channel ini dengan membahas dan merangkum film-film yang menurut mainin keren dan wajib kalian tonton dan di video pertama ini mainin ingin membahas sebuah film yang disutradarai Beslurman yang menceritakan tentang kisah cinta sehidup semati karya William Shakespeare yang dibintangi Leonardo DiCaprio sebagai Romeo dan Claire Dan sebagai Juliet ya film ini adalah William Shakespeare Romeo and Juliet yang tayang pada tahun 1996 tapi kita akan menyebutkan judul besarnya aja yaitu Romeo and Juliet sendiri seperti apa rangkumannya tapi sebelum kita lanjut kita menginformasikan lagi kepada kalian kalau konten ini mengandung spoiler jadi buat kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu check this out cerita diawali diperlihatkannya sebuah berita yang menceritakan tentang permusuhan abadi antara dua kubu perusahaan dan kemudian scene berubah dengan sekelompok pemuda berandal yang kita sebut saja geng The Montage The Montage ini merupakan kelompok atau keluarga dari pihak Romeo sedang menuju ke pomben scene dan mengecek orang-orang disana tak disangka ternyata disana juga terdapat geng The Capulet yang merupakan kelompok atau keluarga dari Juliet yang tersengaja berada disana dan dia merasa diajak oleh geng The Montage dan disana terjadilah tembak-tembakan diantara kedua geng tersebut salah seorang dari geng Montage tertembak dan pom bensin pun kebakaran karena kejadian tersebut dan akhirnya polisi datang untuk menghentikan mereka yang mana diantara kedua kubu sedang memanas dan mereka masing-masing adalah sepupu dari Romeo dan Juliet dan akhirnya ayah dari Romeo dan Juliet harus mempertanggungjawabkan kejadian tersebut di polisi dan polisi meminta untuk kedua kubu untuk tidak saling bermusuhan lagi tapi sepertinya emang gak bakal didengar mereka sih malam harinya ayahnya Juliet ingin mengadakan pesta kostum di rumahnya dan Romeo datang ke pesta tersebut dan disanalah awal mula mereka bertemu pandang sepupu Juliet menyadarinya dan dia ingin menghabisinya tapi dilarang ayahnya Juliet karena dia tidak mau ada keributan di pestanya kemudian geng Montage pun pergi tapi di jalan Romeo malah turun dari mobil dan berlari kembali menuju pesta dan bertemu kembali dengan Juliet yang dikagetkan dan mereka pun jatuh ke kolam dan petugas penjaga CCTV melihat keanehan tersebut dan pergi memeriksanya tapi Juliet menyembunyikan Romeo di dalam air karena kalau ketahuan sudah pasti Romeo bakalan dibunuh keesokan harinya mereka bertemu di sebuah pantai disana juga ada sepupu dan sahabat Romeo Mercutio lalu tiba-tiba geng Capulet mendatangi mereka dan mengajak Romeo untuk berduel tapi Romeo menolaknya dia lebih memilih untuk berdamai namun sepupu Juliet tidak menerima ajakan damai tersebut dan mulai memukuli Romeo dan membuat sahabat Romeo si Mercutio tidak tegah melihat itu dan akhirnya membantu Romeo dan berhasil mengalahkan sepupu Juliet namun saat ingin menghabisinya Romeo menahannya melihat kesempatan itu sepupu Juliet mengambil kaca pecah di dekatnya dan ingin menusukkannya pada Romeo namun malah Mercutio yang kena dan Mercutio tahu kalau dirinya akan segera meninggal namun sebelum tewas dengan kesal dia mengutuk kedua keluarga tersebut dan tiba-tiba langit pantai menjadi awan hitam dan Mercutio pun tewas yang akhirnya membuat Romeo sangat marah dan pergi mencari sepupunya Juliet kemudian Romeo menabrakkan mobilnya ke mobil sepupunya Juliet yang membuat mobil dari sepupunya Juliet terguling namun dia masih selamat kemudian Romeo menabrakkan mobilnya saat malam pemakaman sepupunya Juliet Juliet tidak ikut turun untuk berkabung bersama keluarganya di bawah dan tiba-tiba Romeo datang lewat jendela ke kamarnya mendapat kesempatan langkah seperti ini akhirnya mereka pun seki dipapak sampai pagi dan sedangkan di bawah ayahnya Juliet berencana untuk menjodohkan Juliet dengan seorang pria bernama Dave Paris dan mengatakan ke ibu Juliet untuk segera memberitahukan kepada anaknya paginya ibu Juliet datang ke kamarnya Juliet dan membuat Romeo harus buru-buru keluar saat Romeo keluar melalui jendela tiba-tiba dia terjatuh ke kolam berenang dan disana Juliet kaget dan mengatakan dia memiliki firasat buruk dia melihat Romeo seperti melihat orang mati di liang kubur dan berdoa agar keberuntungan bisa menyelamatkan mereka ibunya datang untuk mengatakan kalau Juliet akan segera menikah dengan Dave Paris namun Juliet menolaknya dan membuat sang ayah menjadi murka dan kasar dan memaksa Juliet untuk menerima pernikahan tersebut akhirnya Juliet pergi ke seorang pendeta bernama Lawrence untuk membuat pengakuan dan mencari pencerahan namun sesampainya di gereja ternyata disana sudah ada si Dave Paris yang kemudian memanggil Juliet dengan panggilan istriku namun Juliet menanggapinya dengan menantang yang membuat sang pendeta mengetahui kalau Juliet sedang bersedih kemudian Juliet dan sang pendeta masuk ke dalam untuk mengobrol namun di dalam Juliet mengeluarkan sebuah senjata dan mengancam akan bunuh diri jika semua ini tidak ada jalan keluarnya lagi namun dengan kebijaksanaannya sang pendeta akhirnya membantu Juliet di mantua Romeo sedang duduk menunggu kedatangan surat dari sang pendeta kemudian datanglah sang pembawa pesan namun dia tidak membawa suratnya dia hanya mengatakan kepada Romeo kalau Juliet sudah terbaring tubuhnya dibaringkan di altar gereja dan jiwanya pergi bersama malaikat dan mengatakan kalau dia melihat Juliet sudah tiada karena yang sebenarnya terjadi ternyata surat itu tidak dikirimkan kurir karena tidak ada kurir yang menuju ke mantua mendengar kabar tersebut Romeo menjadi sedih dan depresi dan akhirnya Romeo kembali ke kota untuk menemui Juliet sebelum bertemu Juliet dia menyinggahi sebuah tempat yang menjual barang-barang ilegal dan disana dia memaksa sang penjual untuk menjual racun yang dapat membunuh dengan sekat ika yang kemudian Romeo dikepung polisi namun Romeo menyandras seseorang untuk bisa masuk ke gereja selamat menikmati berita terkini berita terkini terkini serai disana Romeo melihat akhirnya Romeo meminum racun yang dibelinya sebelum ke gereja namun dia tidak menyadari kalau Juliet sudah terbangun karena kaget dia langsung menenggak habis racun tersebut yang membuatnya akhirnya meninggal melihat kejadian tersebut di depan matanya sendiri membuat Juliet menjadi sangat sedih dan terpukul kemudian Juliet melihat pistol yang dibawa Romeo sebelumnya dan akhirnya dia pun bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri dan akhirnya mereka pun tewas di tempat yang sama oke itulah sedikit rangkuman alur cerita dari film Romeo and Juliet 1996 ini